Ujian nasional berbasis komputer di SMP Negeri 2 Kuala Tungkal berjalan aman dan lancar. Pihak sekolah telah menyediakan mesin genset sebagai antisipasi listrik padang. Pelaksanaan UNBK di hari pertama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terpantau aman dan lancar. Seperti di SMP Negeri 2 Kuala Tungkal terpantau para peserta tenang mengerjakan semua soal yang diberikan tanpa adanya keluhan sedikitpun. Kepala SMP Negeri 2 Kuala Tungkal Yayat Ruhian mengatakan, di hari pertama UNBK pihaknya belum menemui adanya hambatan maupun gangguan, baik mengenai jaringan maupun masalah padamnya listrik saat pelaksanaan UNBK. Di hari pertama siswa mengerjakan soal bahasa Indonesia dengan jumlah 50 soal. Diungkapkan Yayat pelaksanaan UNBK mendapat support yang tinggi dari para orang tua siswa. Hal ini terbukti pihak orang tua siswa rela dan setuju untuk meminjamkan laptop pribadinya ke pihak sekolah guna kelancaran pelaksanaan UNBK. Semuanya sudah berjalan sesuai dengan baik dan juga sudah memulainya anak-anak. Jumlahannya berapa yang ujian? Sekarang 228 besar-beserta. Terdiri dari perempuan 125, laki-lakinya 103. Mungkin untuk antisipasi lampu sering padamnya kita gunakan ada stand-by kanapun? Sudah, sudah. Genset sudah habis stand-by kanapun. Mungkin kita harapannya selaku pelakon sekolah seperti apa? Ya, untuk mengenikan ya kami mengharapkan anak-anak bisa hasilnya yang baik. Dan juga kami sudah persiapan-persiapan diantaranya belajar tambahan sore dari Januari sampai Maret kemarin. Kemudian juga sudah try out, juga sudah simulasi, dan juga kemarin juga sinkronisasi. Terima kasih.